Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan DDA Channel Perjalanan kita kali ini di sekitar kota Palabuan dan sepanjang pantai Palabuan Ratu Perjalanan diawali dari jalan Bayangkara Nah ini guys di perpatan Bayangkara Kemudian kita masuk ke jalan Siliwangi guys Jalan Siliwangi ini merupakan pusat kota Palabuan Ratu guys Atau ibu kota Sukabumi saat ini Nah di sebelah kiri kita akan melihat pendopo Kemudian sebelah kanan terlihat alun-alun beserta masjid jaminya Nah itu guys masjidnya ada mereknya ya Palabuan Ratu Nah itu jadi pelabuan itu merupakan ibu kota dari Kabupaten Sukabumi Di sepanjang jalan Siliwangi ini terutama sebelah kiri banyak lembaga pemerintahan ya guys Kemudian juga pusat perbelanjaan lembaga keuangan dan lain sebagainya Apalagi kuliner-kuliner juga sudah banyak guys Apalagi kalau malam disini sudah banyak kuliner-kuliner yang berjajar Kami berhenti dulu di sebuah bank yang namanya BJB Ya biasalah ada keperluan dulu Nah di depan sudah terlihat ada yomat Maka setelah kami beres kami pun melanjutkan perjalanan menuju Palabuan Di depan kita akan melewati pasar ya guys Kemudian di sebelah kiri ada tempat pelelangan ikan Nah ini guys di sebelah kiri kita lihat Setelah jembatan ada pelelangan ikan guys Dimana kita dapat membeli ikan basah Nah itu namanya Namun sayang kami tidak bisa masuk Kemudian sebelah kanan yaitu Nah yang sebelah ini adalah pasar guys Ini kami tidak bisa meliput karena Ya banyak yang menghalangi Nah itu adalah Pembensi Apabila kita kekurangan bahan bakar Dilanjut kita mau menuju daerah Citepus Video ini kami buat Tanggal 3 September 2023 guys Saat kami melewati Kota Palabuan ini Menuju kota Bayah Jadi kami tidak melewatkan Meliput perjalanan ini Karena sayang apabila dilewatkan Mari kita lanjut perjalanan kita Jangan di skip dulu Kita lihat bagaimana Pengunjung Di hari minggu ini Apakah ramai Atau biasa-biasa saja Karena kali ini Libur Libur biasa Bukan libur Yang berisi dengan Libur panjang gitu ya Atau cuti bersama Ini libur Libur biasa saja Oke guys Dengan kontur jalan yang berkelok-kelok Maka sebagai pengendara Harus berhati-hati Dalam menjalankan Kendaraannya Melewati jalan Citebus ini Kita akan melihat Hotel Peminapan Kemudian juga Gajebo-gajebo Nah seperti ini Adalah hotel Agusta guys Kemudian Di sebelahnya lagi Kita akan Menini Nah ini Hotel Creopatra Banyak ya Kamarnya Jadi kita bisa Membelah rompongan Untuk Menginap di Hotel ini Kemudian Seberangnya adalah Pantai Pengendara Dan Pengunjung Dari Pantai Palaban ini Tidak terlihat Banyak ya Guys Biasa-biasa Saja Gitu Bila kami amati Pengguna jalan Kemudian Pengunjung Pantai Juga Tidak terlalu Banyak Guys Di sebelah Kiri Terlihat Pengunjung Yang Bermain-main Di pantai Saya rasa Biasa-biasa Saja Tidak terlalu Banyak Pengunjung Kemudian Di depan Kita akan Melihat Sebelah Kiri Grand Inn Samudera Beach Hotel Ya Guys Nah Ini adalah Hotel Pertama Yang dibangun Di sekitar Pantai Pelabuhan Ratu Samudera Beach Hotel Samudera Samudera Beach Hotel Kita menuju Cisolog Tujuan utama Mereka Atau tidak Di depan Kerusakan 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 Yang berarti Kemudian Di depan Kita akan Mendapatkan Perempatan Atau Perjigaan Guys Ada yang Sekekanan Kemudian Ada yang Lurus Terminal Dan Arah Tujuan Cikotok Pelok Kanan Guys Apabila Ke Cibareno Atau Ke Banten Juga Ke Rangkas Bintu Maka Ambil Jalan Lurus Nah Kita Mau Ke Karangkabu Guys Jadi Kita Ambil Jalan Lurus Lumayan Agak Jauh Juga Dari Pasar Lokasi Karangkabu Kita Masih Belum Sampai Ke Karangkabunya Masih Dalam Perjalanan Menuju Karangkabu Sekitar Informasi Di Daerah Ini Juga Masih Bisa Ditemui Pilak Pilak Sebagai Tempat Untuk Menginap Seperti Yang Tadi Kelewati Ada Pilak Uding Pilak Pelamboyan Dan Lain Lain Kemudian Ada Pilak Asep Ada Pilak Asep Gelis Kemudian Ada Hotel Mutiara Nah Masih Bisa Kita Temui Di Sekitar Jalan Ini Ada Juga Penginapan Mila Sebelah Kiri Nah Kemudian Tak Lama Lagi Kita Akan Sampai Di Daerah Karangkabu Guys Yang Merupakan Objek Wisata Yang Favorit Apabila Kita Berkunjung Ke Daerah Palabuan Nah Disini Kita Sudah Ada Gapura Selamat Datangnya Kemudian Kita Bisa Berselfie Di Kata-kata Yang Adanya Pantai Karanghawu Demikian Perjalanan Kami Di Jalan Belaban Ratu Hingga Karanghawu Terima kasih Sudah Menonton Maafkan Bila Ada Salah-salah Kata Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Yaitu Karanghawu Menuju Puncak Habibi Berapa Menit Kemudian Berapa Kilometer Dari Karanghawu Ke Puncak Habibi Ini Maafkan Bila Ada Salah-salah Kata Semoga Video Ini Bermanfaat Wabilahit 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh